Halo sahabat TV Handcraft kita akan bikin brush juntai seperti ini ya jadi brush juntainya itu manis dengan bunga-bunga sakura seperti ini oke langsung aja ya bahan-bahan yang kita butuhkan ada rantai ukuran 0,7 kita pakai satu sisi 6 cm dan yang lebih pendek kita pakai 2 cm headpin pentul 7 buah mutiara 6 mm 3 buah 4 mm 4 buah 6 mm dengan warna lain kita pakai 7 buah mutsin ukuran 8 mm 2 buah kemudian brush dagu yang sudah ada ringnya 1 buah ring ukuran 0,5 5 buah eyepin atau paku 9 2 buah bunga sakuranya ini bahannya akrilik moza ya kita pakai 4 buah ukurannya sekitar 15 mm nah untuk tangnya kita pakai tang set kesukaan kita paling nyaman, paling laris dan juga awet ya untuk semua bahan lengkap pastikan hanya beli di instagram, facebook, dan shopee vivi handcraft aja mutiarannya dimasukkan ke paku 9 seperti ini ya 3 ukuran 6 mm dan 8 mm kemudian kita tekuk menggunakan tang pembulat ini tang pembulatnya sudah plus bisa untuk menjepit ya jadi ada 2 fungsi kemudian kita bikin loop hasilnya seperti ini lakukan hal yang sama 2 kali pada eyepin yang lainnya kemudian kita ambil headpin pentul kita pasangin mutiara yang ukurannya 4 mm kita siapkan kayak gini dulu ya jadi 6 mm nya mutiara yang 6 mm di sebelah kanan 2 buah kemudian kayak gini yang ada 4 mm nya 2 dan yang 4 mm aja 2 seperti ini terus baru kita mulai merangkai ke bunganya kita bikin loopnya caranya kayak gini ya kalau untuk headpin pentul nah hasilnya kayak gini ya kemudian lakukan hal yang sama pada mutiara yang lainnya kita bikin 4 ya yang dibikin dibikin loop kayak gini berikutnya yang 3 lainnya kita akan langsung cantolin ke rantainya caranya kita potong kalau dirasa kepanjangan headpin pentulnya dipotong dulu kemudian dibikin loop sambil dicantolin ke rantai cantolin ke rubang rantai seperti ini kemudian ditutup hasilnya akan seperti ini yang panjang kita pasangin 1 mutiaranya kemudian yang pendek dipasang 2 seperti ini ya kemudian kita akan memasang yang ada bunganya caranya kita ambil bunga kemudian dimasukkan mutiara yang sudah kita bikin loop tadi terus kita ambil ring kemudian ringnya dibuka menggunakan tang pembulat atau tang penjepit ya lalu ringnya cantolkan ke sini dan ditutup maaf ya sebelum ditutup kembali ringnya sambil kita cantolkan ke lubang rantainya lubang rantai yang paling ujung ya kemudian baru kita tutup kembali menggunakan tang penjepit pastikan saat menutup jepitannya ini benar-benar kencang supaya nanti gak mudah lepas kalau udah seperti ini terus kita langsung cantolin aja jadi rantai yang pendek dengan rantai yang panjang langsung disatukan kemudian ringnya tutup kembali terus cantolin ke sini jadi tadi ayepin atau paku sembilannya itu kan bisa dibuka tutup terus kita sambungkan kayak gini lalu ambil ring kita satukan antara bunga yang satu dengan bunga yang lainnya kan ini bunganya masih sisa dua ya tekniknya sama kayak tadi kita masukkan mutiaranya terus disatukan ditutup kembali ringnya oh sambil nunggu yang satunya maaf jadi ditahan dulu terus kita masukkan nah disatukan kayak gini terus kita tutup ringnya kalau rangkaiannya udah seperti ini tinggal kita satukan ke bros dagunya caranya kita ambil ring kemudian buka ringnya dan dicantolin ke lubang kupu-kupunya udah selesai terima kasih ya udah nonton video tutorial dari kami sampai jumpa di video tutorial berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati